Saudara ribuan tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di Arab Saudi saat ini ditempatkan di kolong jembatan layang Palestine, Jeddah. Mereka menunggu proses pemulangan karena tidak memiliki dokumen resmi untuk tetap bekerja di Saudi maupun pulang ke tanah air. Ribuan TKI ini diangkut ke kolong jembatan layang Palestine yang tak jauh dari gedung konsulat jenderal Republik Indonesia, KJRI Jeddah, Arab Saudi. Di kolong jembatan layang ini mereka diinapkan untuk menunggu proses deportasi. Di antara mereka terdapat bayi yang baru lahir. Mereka adalah sebagian dari sekitar 73 ribu TKI di Arab Saudi yang hingga kini belum mendapatkan dokumen resmi. Padahal pemerintah Arab Saudi sudah memberi 6 bulan masa amnesti yang berakhir 3 November kemarin. Selama 6 bulan itu para tenaga kerja asing yang tidak memiliki dokumen diberi dua pilihan. Melanjutkan sebagai tenaga kerja di Saudi atau mengajukan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP untuk dipulangkan ke tanah air. Hingga masa amnesti berakhir tercatat 95 ribu TKI mendapatkan dokumen SPLP dan 15 ribu TKI mendapatkan dokumen resmi ke tenaga kerjaan. Namun masih ada sekitar 73 ribu TKI yang belum mendapatkan dokumen baik ke tenaga kerjaan maupun SPLP. Mereka inilah yang akan dideportasi dari Arab Saudi. Di hari-hari pertama masa amnesti sempat terjadi kerusuhan yang berujung aksi pembakaran di depan gedung KJRI Jeddah. Saat itu ribuan TKI tak sabar karena harus antri berjam-jam dengan pelayanan yang minim. Menurut relawan yang memantau para TKI di bawah jembatan layang palestin Jeddah, sebagian TKI sebenarnya sudah mendapatkan dokumen SPLP. Namun mereka berharap dideportasi bersama para TKI yang tidak memiliki dokumen. Dari kolong jembatan layang palestin, mereka akan diangkut ke karantina imigrasi di kawasan Sumaisi, Jeddah, untuk kemudian dipulangkan ke Indonesia.